Nah, bagi bapak ibu yang lagi cari mobil Honda baru, Dian punya promo-promo menarik buat bapak ibu semua. Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Di Pras, channel yang melalui info-info seputar otomotif. Hari ini saya berunjung ke salah satu showroom Honda, dan tepatnya kita berada di Honda Megatama Podok Pinang. Dan kali ini kita ditemani salah satu sales counternya, kali ini kita bersama Kak Dian. Nah, mungkin buat Kak Dian, biar teman-teman pada kenal nih, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Di Pras. Baik, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak-Ibu, perkenalkan. Saya Dian dari Honda Megatama Podok Pinang. Bagi Bapak-Ibu yang sedang mencari mobil Honda baru, bisa langsung hubungi Dian di nomor telepon 0813-1880-1419. Dan bagi Bapak-Ibu yang ingin langsung datang ke showroom Honda Podok Pinang, bisa langsung datang yang beralamat di Jalan Ciputat Raya nomor 80 Pondok Pinang ke Bayoran Lama, Jakarta Selatan. Patokannya di samping Masjid Jami Pondok Pinang. Selain melayani pembelian unit baru, kita di sini juga ada bangkel resmi, dan juga ada pembelian spare part resmi. Bagi Bapak-Ibu yang ingin servis mobil Honda-nya di sini, bisa langsung datang ke sini, atau bisa langsung WhatsApp Dian dulu, untuk Dian bantu bookingkan jadwalnya. Jadi Bapak-Ibu tidak perlu mengantri lagi saat datang ke bengkel kami. Nah, bagi Bapak-Ibu yang lagi cari mobil Honda baru, Dian punya promo-promo menarik buat Bapak-Ibu semua. Salah satunya, setiap pembelian cash atau kredit, kita ada diskon spesial, diskon terbaik, bisa nego sampai deal. Yang kedua, kita ada DP ringan mulai dari 10%. Contohnya, kayak mobil di samping Dian, ada HRV mulai DP 25 jutaan aja, untuk BRV mulai DP 15 jutaan, untuk BRU DP mulai 10 jutaan, dan untuk WRV DP mulai 10 jutaan aja. Ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Angsuran dari mulai 2 jutaan saja, Bapak-Ibu sudah bisa memiliki mobil Honda keluaran terbaru dari kami. Yang keempat, kita ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan juga kita punya bunga-bunga ringan lainnya untuk tenor 2 sampai 8 tahun. Yang kelima, kita ada program tuker tambah. Bagi Bapak-Ibu yang ingin tuker mobil lamanya dengan mobil Honda baru, bisa langsung hubungi Dian. Bapak-Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan, mobil lama Bapak-Ibu kita mendapatkan harga terbaik dari kami. Lalu yang keenam, Bapak-Ibu akan mendapatkan jasa servis gratis, selama 50 ribu kilometer, atau selama 4 tahun. Bahkan untuk mobil Honda Brio, WRV, BRV, dan City Hatchback, juga akan mendapatkan spare part, dan juga oli, gratis selama 40 ribu kilometer, atau 5 tahun. Dan yang terakhir, jika Bapak-Ibu ingin test drive, bisa langsung hubungi Dian, nanti kami siapkan untuk unit test drive-nya. Jika Bapak-Ibu tidak bisa datang ke showroom, kami dantarkan unit test drive-nya, ke rumah, atau ke kantor, Bapak-Ibu semua. Nah, kali ini kita bareng Kak Dian, dari Honda Megatama Pondok Pinang ya. Tadi langsung disampaikan, semua promonya banyak banget. Jadi teman-teman, yang cari mobil Honda, nggak usah ragu lagi ya. Karena ada Kak Dian, tadi sudah siapkan promonya, bakal teman-teman yang mau test drive, juga tentunya nanti bisa janjian langsung aja ya. Jadi sekali lagi, cari mobil Honda, langsung hubungi Kak Dian, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini, kita nanti akan membongkar unit, dan kali ini kita akan refresh lagi, kita akan membongkar unit Honda HR-V ECVT 2024. Kira-kira, seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah lebih worth it dari tipe-tipe lainnya, bahkan kompetitornya? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar, lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Honda HR-V ini, ataupun Honda tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan lupa cek di kolom deskripsi, karena kita selalu lampirkan harga di kolom deskripsi ya. Jadi, klik judulnya aja, di bawahnya sudah ada harga lengkap Honda di bulan ini. Oke, kita mulai bongkar. Honda HR-V ECVT 2024 ya. Kita lihat di sini, tipe A pun, dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, jadi ada radarnya di atas ini, yang memiliki beberapa fitur keamanan aktif ya, diantaranya sudah dilengkapi dengan Polition Mitigation Braking System, yang dapat melakukan pengereman otomatis, ketika kendaraan mendekati objek di depannya, sedangkan driver belum menginjak rem, jadi dia melakukan pengereman otomatis. Selain itu, juga dilengkapi dengan Land Keeping Ascent, dan Road Departure Warning, jadi pada saat mobil ini, melenceng kanan ke kiri, menginjak makar jalan, dia akan mengembalikan setirnya ke jalur tengah, atau di tengah garis marka jalan, dan selalu dipandu dengan Land Keeping Ascent tentunya ya. Selain itu, juga dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring, yang dapat membantu kita, untuk mendeteksi ketika ada kendaraan yang ingin mendalui dari kanan dan kirinya, yang di area Blind Spot, dan saat lagi mau mundur, dia juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert, jadi pada saat memundur, ada kendaraan yang melintas, satu orang di belakang, kita nggak lihat di spion, dia juga akan memberikan peringatan juga. Selain itu, juga untuk lampu utamanya, dia dilengkapi dengan Auto High Beam, jadi pada saat berkendara di malam hari, berpapasan dengan kendaraan lain, dia bisa meredukkan lampu utamanya, supaya pengendara di lawannya tidak silow, jadi berkendara dengan Honda HR-V eCVT ini, sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, tentunya akan lebih aman. Dan kita lihat di scene dari gelornamennya, ini modelnya garis-garis horizontal, ada banyak garis-garis di sini ya, dengan warna bodi, di tengahnya dia ada logo Honda berwarna krom, dan di atasnya ada list warna krom juga, yang seolah-olah in look atau menyambung ke mata lampunya ya. Dan untuk lampunya sendiri, ini juga menarik, karena sudah dilengkapi dengan lampu DRL, modelnya dia kayak alis ya, LED string, yang dapat bergantian dengan lampu senjanya juga, dan untuk lampu utamanya sendiri, ini sudah LED multi reflektor semuanya ya, termasuk lampu jegat dan lampu jauhnya, dan untuk lampu senjanya, di sini juga sudah LED juga di bagian atasnya. Lalu yang untuk tipe E ini, di bawah ini tidak ada fog lamp ya, jadi hanya ada housing aja, di sini warna abu-abu glossy, dan untuk low bampernya atau bamper bawahnya, ini dia sudah di finishing warna black dove, di tengahnya ada ornamen warna silver, dan di atasnya ada ruang terbuka motif honeycomb, yang di finishing warna black dove juga. Dan ini ada tampak seluruhan, eksterior wajah depan dari Honda HR-V ECVT 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya, untuk mesin dari Honda HR-V tipe E ini, ini dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc, 4 silinder DOHC dengan teknologi iVTEC, di mana dengan mesin ini, Honda HR-V tipe E CVT ini, dia memiliki tenaga di 121 PS, pada 6600 RPM, dan torsi maksimal di 145 Nm, pada 4300 RPM, dan kita lihat di sini pada kapasitnya, juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya, kita mulai dari kaki-kakinya, di sini untuk Honda HR-V ECVT, dia dilengkapi dengan velg R17, warnanya dia full grey glossy, dengan profil band di 215 per 60. rem depannya di sini sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, heel start assist, bahkan sudah ada heel descent assist juga, jadi saat ditanjakan ataupun diturunan, dia sudah aman juga nih untuk pengeremannya. Lalu di atas rodanya, dia juga ada over fender, ini warna black dove, dan ini seolah-olah menyambung ke bodi sampingnya, dan menyambung ke roda di belakangnya juga ya, dan di sini dia juga ada set body molding warna black dove tadi ya, yang seolah-olah menyambung ke over fender, dan kita lihat ini untuk sepionnya, ini untuk cover atasnya di finishing warna body, dilengkapi dengan lampu scene juga, pengaturan kacanya sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect dengan remote-nya juga. Lalu kita lihat handle pintu depannya, ini model tarik, dan sudah ada garis-garis smart entry-nya ya, karena kuncinya sudah hilang. Lalu untuk handle pintu belakangnya, ini seolah-olah nggak ada handle pintu gitu ya, karena dia ditaruh di atas ini, jadi kayak frameless gitu ya istilahnya, ini cukup menarik dan kelihatan modern juga. Dan di roda belakangnya, ini tentunya sama dengan depannya dan menariknya, di pengereman belakangnya pun dilengkapi dengan rem yang sudah cakram juga. Dan ini ada tampak seluruhan eksterior samping dari Honda HR-V ECVT 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya, dari atas dilengkapi dengan antena model Suck Finn atau Sirip Hue ya, ini warna bodi, lalu ada roof spoiler juga di atas ini, warna bodi di atasnya, dan di bawahnya warna black doff, dan di tengahnya juga dilengkapi dengan stop lamp, sudah lampu LED, dan menariknya untuk kacanya yang tipe E pun sudah kaca defogger, jadi sudah anti-bone, lengkap dengan wafer belakang juga. Lalu di tengahnya, dia ada emblem Honda berwarna chrome, dengan background warna black glossy, jadi menimbulkan kesan elegan. Ditambah lagi untuk lampu belakangnya ini, lampu malamnya LED string ya, modelnya garis dari kanan ke kiri panjang gitu ya, dan untuk lampu remnya juga di sini sudah LED, tapi untuk lampu scene dan juga lampu mundurnya, dia masih bolam halogen. Lalu di bagian tengah, di sini juga dilengkapi dengan kamera belakang, jadi untuk keamanan di tipe E ini hanya kamera belakang aja ya, dan di kirinya ada emblem HR-V berwarna chrome di sini, dan untuk bumper bawahnya, ini di finishing warna black doff juga ya, yang cukup lebar, dan di bagian tekannya ada finishing warna silver, di bagian bawahnya, lengkap dengan dua lampu reflektor kanan dan kiri, serta dia juga dilengkapi dengan dua sensor parking di tengahnya, dan kanan kirinya juga ada sensor corner ya, jadi ada empat sensor di belakangnya juga. Dan ini ada tampak seluruhan eksterior belakang, dari Honda HR-V ECVT 2024. Untuk kuncinya sudah kilis atau semati ya, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock, unlock, dan ada tombol hold untuk menyalakan mesinnya ya, bisa dari remote juga, dan di belakangnya juga ada logo Honda yang cukup elegan juga di belakang sini. Jadi ini kalau dikunci, dia spionnya juga langsung terlipat dan nyala lampu send, dan saat diunlock juga langsung membuka otomatis, jadi spionnya sudah connect dengan remote-nya juga. Selain itu, yang menarik, ini kita bisa nyalakan mesinnya juga dari remote, jadi kita kunci ya, kita kunci lagi dua kali, nah ini kita tekan tombol hold-nya ya. Nah ini mesinnya sudah hidup, dan otomatis nanti ya, speedometer AC-AC di dalam juga hidup juga, jadi kalau kita masuk sudah dingin gitu ya. dan karena ini sudah keyless, ini sebenarnya teman-teman juga nggak perlu mengeluarkan kunci kalau mau masuk gitu ya, bisa langsung juga nanti kita praktekan, tapi sebelum itu kita matikan juga dari sini, coba ya. Nah ini mesinnya sudah mati juga gitu ya, dan yang menarik lagi, ini sudah dilengkapi dengan fitur walkway auto lock, jadi pada saat teman-teman keluar dari mobil, lupa mengunci sudah jauh, dan nanti dia akan mengunci otomatis, jadi teman-teman nggak was-was juga, sudah ngunci mobil atau belum, nggak perlu khawatir, karena bisa ada sistem auto lock-nya juga ya. Nah ini keyless, jadi teman-teman kalau mau masuk, ini cukup masukkan jari, kita sudah bisa membuka lock dari pintu-pintilnya. Oke kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk lock dari depannya, kita lihat di sini didominasi warna hitam semuanya ya, di bagian atas ini bahan plastik ya, lalu ada bahan lapisan soft touch juga, di bagian sekitar handle pintunya, ada aksen warna silver ya, atau list warna silver, lengkap dengan handle pintu yang sudah dilapis warna silver juga. Lalu amresnya menariknya juga sudah soft touch ya, ada lapisan kulit warna hitamnya, ada laci kecil di atas ini, ada tombol-tombol board window ya, auto di bagian driver aja, ada tombol central lock, dan pengaturan spion termasuk untuk pelipetan spion juga. Lalu di bawah di sini juga ada speaker utamanya, untuk pintu kanan-kiri, ada couple rudder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya cukup kelihatan sporty ya, dan di sini didominasi warna hitam, dengan list-list warna silver atau chrome gitu ya, termasuk di sisi AC-nya di sini juga ada aksenase warna chrome ya, termasuk di puterannya ini. Kemudian di bawahnya ini juga lapisan soft touch warna hitam, dan ada list warna silver-nya juga ya, jadi nada dengan door trim-nya juga, tombol menyalakan mesinnya di sebelah sini, lalu di sini ada tombol parkir assist, ada tombol VSC, ada traction control, dan ada tombol untuk Honda sensing-nya. Di bawahnya ada laci terbuka kecil, dan di paling bawah tentunya ada gas, dan rem saja untuk pedal-nya ya, karena yang kita bongkar adalah HR-V tipe ACVT ya, yang tidak ada manualnya gitu ya. Dan kita lihat banjoknya, ini menariknya yang tipe E pun sudah kombinasi ya, jadi sudah kulit di kanan-kiri belakangnya, di tengahnya masih bahan fabric, tapi cukup tebal ya, bahannya cukup premium. Di sini ada airbag juga nih, jadi menarik ya, ada airbag samping juga, untuk yang HR-V tipe E ini. Lalu ada pengaturan sandaranya, di sini masih manual, dan menariknya juga ada pengaturan ketinggian jog ya, walaupun manual, bisa diatur juga jog-nya naik turunnya, dan di sini untuk maju-mudurnya juga masih manual. Untuk setirnya, ini modelnya 3 spoke, dan menariknya yang tipe ACVT pun sudah dilapis kulit, dengan jahitan warna hitam ya, dan di kanan-kirinya ada tombol-tombol, dengan warna black glossy, tampak elegan, lalu di tengahnya di sini juga ada logo Honda berwarna chrome, serta sudah ada airbag untuk pengemudi ya. Dan di kanannya, dia juga ada tombol-tombol, untuk pengaturan adaptive cruise control-nya ya, karena sudah dilengkapi dengan cruise control, lengkap dengan pengaturan lane keeping assist juga ya, dan di kirinya, dia ada tombol-tombol untuk pengaturan audio switch control-nya, dan juga untuk MID-nya. Dan untuk setirnya ini, dia juga bisa diatur nih ya, sudah bisa naik turun, bahkan sudah bisa maju-mudur juga nih, jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Dan di belakang setir ini, di sini juga ada tuas-tuas, untuk mengatur giginya secara manual, jadi ini sudah ada pedal ship-nya, jadi walaupun mobil Matic atau CVT, tetap bisa diatur giginya secara manual ya, kiri untuk mengurangi gigi, di kanan untuk menambah kecepatannya, jadi walaupun mobil Matic, tetap teman-teman bisa mengatur giginya secara manual, atau memiliki sensasi spot dari pedal ship ini. Lalu di belakang setir sebelah kanannya, dia ada salah-salah memekan lampu-lampunya, lengkap dengan pilihan auto di sini, dan di kirinya, dia ada salah-salah memekan waper depan, dan belakang sudah intermittent. Untuk menyalakan mesin, karena sudah giles, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol smart button-nya, yang di sebelah kanan ini ya, di belakang setir, kita nyalakan. Saat dinyalakan, kita lihat tampilan speedometer-nya, ini masih standar ya, jadi masih model analog seperti ini, di kiri ada RPM-nya, di kanannya ada kecepatannya, lalu di tengahnya, MID-nya ini sudah full TFT ya, jadi sudah layar digital seperti ini, jadi kelihatan lebih nyata gitu ya, dan di sini juga indikator cukup banyak, untuk pemakaian seatbelt, BBM, kemudian untuk Honda Sensing-nya juga terlihat di situ ya, pemakaian seatbelt-sebelt juga, lampu-lampu, indikator lain, mesin semuanya ada semuanya ya, jadi standar, belum layar animasi digital full, seperti mobil-mobil zaman sekarang, jadi masih analog seperti ini. Di tengah dilengkapi dengan Audi H1 Touchscreen, ini modelnya sudah semi-floating ya, jadi cukup modern, dan fitur-fiturnya juga cukup menarik, selain ada radio, di sini ada Apple CarPlay, Android Auto, ada untuk mirroring ke gadget juga gitu ya, lalu ada pengaturannya, dan koneksi ke telepon, dan kalau dirubah ke R atau mundur, tentunya juga bisa menampilkan kamera belakangnya ya, tapi memang kameranya hanya di belakang saja, nggak ada lens word-nya juga. Lalu kita lihat di kanan kirinya, dia ada kisih-kisih AC utamanya, dan di sebelah kirinya ini seolah-olah menyambung sampai ke kiri ya, tampilannya kelihatan elegan dan kelihatan simpel gitu ya, di bagian tengahnya ini dashboardnya ya, dilapis soft touch warna hitam, yang menyambung dari dashboard tengah sampai ke kiri juga ya, dan di tengahnya juga tentunya dilengkapi dengan tombol untuk menyakan lampu hazardnya. Dan kita lihat untuk model dari pengaturan AC-nya, ini juga kelihatan sangat elegan gitu ya, dengan warna-warna chrome di sini, tombol-tombol puteran-puterannya gitu ya, dan menariknya fitur-fiturnya cukup lengkap, mulai dari ada max cool-nya, ada pilihan auto, ada untuk menyalakan rear defogger dan front defogger, supaya kaca depan dan belakangnya nggak mudah berembun, ada untuk pengaturan rotasi udaranya juga ya, jadi bisa diatur arah ke badan, badan ke kaki atau kaki aja, sesuai kebutuhan. Di sini juga ada untuk rotasi udaranya, bisa sirkulasi di dalam aja atau dari luar ke dalam, ada tombol AC-nya dan on-off-nya di kiri ya, termasuk untuk pengaturan kipasnya puteran yang di sebelah kirinya. Dan secara keseluruhan, ini tampilan dashboard-nya memang terlihat sporty, tapi tetap kelihatan mewah dan juga elegan. Lalu di bawahnya sini juga ada laci penyimpanan terbuka ya, kemudian di bawahnya lagi juga ada laci lagi, cukup lebar juga, dan di sini juga ada power outretnya ya, dan menarik, di bagian tengah ini itu tampilannya sporty gitu ya, ada lekukan dengan list warna chrome gitu ya, ditambah lagi untuk tuas transmisinya, di sini juga ada asanasan chrome di atasnya, di bawahnya juga ada ornamen-ornamen chrome, lengkap dengan warna black glossy, jadi secara tampilan di tengah ini, memang menimbulkan kesan sporty yang elegan gitu ya. Di sini ada pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan spot ya, jadi ini CVT sudah triptonik juga gitu ya, apalagi sudah ada koneksi ke paddle ship-nya juga. Lalu di sini ada tombol icon atau eco mode ya, kemudian ada untuk desain assist-nya juga nih, jadi saat diturunan, ini juga supaya nggak mudah tergelincir juga, ada pengereman tambahannya gitu ya. Lalu di sini untuk rem parkirnya juga sudah elektrik, lengkap dengan brake hole juga ya, jadi sudah modern, ada dua cup holder juga di sini untuk penyimpanan, lalu yang menarik di sini juga ada console box-nya, ini sudah dilapis kulit ya, dan ini cukup lebar, cukup tinggi juga, untuk ampres cukup nyaman, dan kalau dibuka, dia juga box-nya lumayan juga nih ya, modelnya kotak, untuk penyimpanan barang-barang tentunya sangat berguna. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya, ini cukup besar untuk penyimpanan ya, ada apar di dalamnya bahkan, di sini ada list warna silver atau chrome ya, yang menyambung dari tengah ke kiri, lengkap dengan dashboard yang sudah dilapis kulit, jadi tampak elegan di sisi dashboard kiri sampai ke tengahnya. Lalu kisi-isi AC-nya tadi, yang menyambung dari kiri sampai ke tengah, ini modelnya kayak garis gitu ya, klasik dan elegan, ditambah lagi ada unsur-unsur warna silver-silver, atau chrome di bagian puteran dan ornamen kisi-isi AC kirinya ya. Di atas sana, dia juga ada airbag untuk penumpang depan, dan di pojokan dia kosong ya, tidak ada speaker tambahan lagi untuk yang tipe E ini. Lalu di atas juga ada sun visor ya, ini lengkap dengan kaca yang sudah bisa dibuka tutup, di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract juga, lalu di tengahnya, di sini dia ada lampu cabinnya ya, ini warna putih atau LED ya, ada dua, jadi cukup terang, lengkap dengan idekator ke pintu, jadi kalau diaktifkan di door, kalau ada pintu-pintu terbuka, dia akan nyala otomatis, dan menariknya ada speaker juga di atas sini, lalu untuk spion dalamnya, di sini juga masih standar gitu ya, untuk yang tipe E, dan di kanannya, di sini juga dilapih dengan sun visor, lengkap dengan kaca, di sini ya untuk bagian drivernya juga. Lalu di bagian kanan atas driver, juga tetap ada pegangan tangan ya, untuk HR-V ini, kemudian di sini ada seatbelt kanan kiri, sudah tiga titik penguncian, dengan teknologi protensional dan force limiter untuk keamanannya ya, tapi memang airbag di pilarnya nggak ada, hanya di jok-jok aja, jadi hanya empat airbag di depan. Lalu di sini, dia ada headrest kanan kiri, yang sudah adjustable, dan menariknya ini sudah dilapis kulit ya, karena joknya sudah kombinasi, ada kulit dan fabric ya, dan menariknya, di penumpang depan, ini joknya juga ada airbagnya juga ya, karena sudah ada empat airbag. Sekarang kita bongkar di baris keduanya ya, untuk bukanya ya, sekali lagi di sini, cukup unik ya, dan kita lihat, untuk door rim baris keduanya, juga di dominasi warna hitam ya, dan di sini juga ada lapisan soft touch-nya, di bagian armrest dan atasnya, lengkap dengan list warna silver ya di sini, kemudian handle pintunya juga di finishing warna silver, ada laci terbuka kecil di atas, dan ada tombol power window, serta ada door pocket di bagian atas ya, dan di bawahnya hanya dilengkapi dengan speaker aja, tanpa door pocket dan tanpa cup holder. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di intro baris kedua, dari Honda HR-V ECVT 2024 ya, kita lihat di sini, ruang cabinnya longgar ya, dari jok yang sudah saya mundurin depannya, ini masih segini nih jaraknya nih, di plafonnya ini dengan tinggi 167-an, masih hampir 10 jari ya, kanan kirinya di sini juga ada penggantangan, di kiri bahkan ada gantungannya, lalu di sini ada lampu cabinnya ya, ini kecil tapi sudah LED, jadi cukup terang juga. Lalu di pilar-pilarnya, nggak ada airbag ya, untuk yang tipe ECVT ini, dan menariknya di sini ada seatbelt, sudah 3 titik pengungsian kanan kiri, bahkan kalau bertiga juga tetap dapat seatbelt, 3 titik pengungsian dari atas juga, jadi semua seatbeltnya sudah 3 titik pengungsian. Lalu di kanan kirinya, dia juga ada headrest, dan ini sudah ada 3, dan semuanya sudah adjustable nih, jadi bisa diatur juga, sesuai dengan ketinggian teman-teman gitu ya, dan di sini juga ada armrest, kalau lagi berdua atau sendiri, menariknya sudah dilapis kulit, bahkan dilengkapi dengan 2 cup holder juga ya, jadi cukup nyaman juga di belakang ini, kalau lagi berdua atau sendiri ya. Dan di bawah sini, dia juga ada isofix juga nih, jadi teman-teman kalau mau nambah kursi baby, nggak perlu repot ya, karena sudah ada tempat untuk iketan-iketannya nih, di belakang sini, di depannya di sini juga ada kantong-kantong, kanan-kiri ya, ada 2, kemudian ada AC double blowernya di tengah ini, dan di bawahnya juga ada 2 port USB, model standar ya, dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan terbuka. sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya, untuk membuka bagasi masih manual ya tentunya, dan kita angkat, ini hidrolik, dan ngomongin bagasinya tentunya lebar banget ya, apalagi mobil 2 baris, SUV compact gitu ya, dan di sini juga ada lampu penerangan di bagasinya, kemudian juga ada tempat penyimpanan toolkit juga di sini nih, jadi praktis ya penyimpan toolkitnya di sini, lalu ada tempat penyimpanan juga kanan-kirinya di sini ya, dan kita lihat di sini, kalau teman-teman perlu bagasi yang lebar lagi, ini bisa juga dilipat jok baris keduanya ya, bisa 40% sebelah kanannya ya, dan ini menariknya rata dengan lantai, atau kalau mau lebih besar lagi, dua-duanya ya, kalau nggak dipakai sama sekali, mau jadi bagasi full, dia jadi lebih panjang kayak gini ya, menyambung dari baris pertama, langsung ke bagasinya, ini tentunya akan mendapatkan bagasi yang sangat lebar gitu ya, dan yang menarik kalau teman-teman angkat karpetnya, di sini juga ada tempat penyimpanan lagi, dan termasuk ban cadangannya juga disimpan di sini ya, dan menariknya ban cadangannya sudah velg racing juga, R17 sama kayak dengan roda lainnya gitu ya, jadi tidak velg yang temporari lagi, oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek, dan juga fitur-fitur lengkap, dari Honda HR-V ECVT 2024 ya, tapi memang belum ada perubahan dari 2023-nya, masih sama persis, tapi teman-teman tadi sudah lihat sendiri ya, bagaimana speknya menarik atau enggak untuk teman-teman, nanti boleh komentar di bawah ya. Buat teman-teman yang bermanfaat untuk memiliki Honda HR-V ini, ataupun Honda TV-TV-nya, teman-teman jangan lupa, ada keadian di sini, bisa langsung di japri, yang mau tanya-tanya dulu, tanya diskon, tanya hitungan kredit, bahkan mau janjian test trip, pokoknya langsung di japri aja, hubungi keadian nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman perlu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Di Pras. Sehingga konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Di Pras, jika ada kesalahan, mohon di maafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Di Pras, saya Dian, pamit untuk diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.